Satreskrim Polres Tuban mengamankan M, 32 tahun bersama S, 39 tahun. Pasangan suami-istri asal Lamongan yang kompak melakukan pencurian kendaraan bermotor. Pelaku diamankan di depan SPBU yang berada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur oleh polisi saat hendak menjual motor hasil curian. Menurut Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin, dalam melakukan aksinya, pelaku datang dari Lamongan dengan membawa kunci T berkeliling mencari sepeda motor incaran yang ditinggal oleh pemiliknya belanja di toko maupun di pasar. Ketika pemiliknya lengah, saat itulah pelaku melakukan aksinya. Berdasarkan keterangan pelaku saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi, pelaku merupakan seorang residivis yang pernah menjalani hukuman atas kasus pengeroyokan. Selain pencurian yang dilakukan di depan toko cat di Desa Rembes, Kecamatan Palang, tersangka juga mengaku telah melakukan aksi yang sama di sejumlah tempat. Diketahui hasil pendalaman sementara, ada empat PKP dan petugas, hingga saat ini masih melakukan pengembangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kedua pelaku sudah berada dalam rumah tahanan Polres Tuban. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama, 7 tahun. Kemudian untuk modus operandi, pelaku berangkat dari Lamongan dengan mempersiapkan kunci T. Selanjutnya mencari sepeda motor yang berada di parkiran, di tempat-tempat sepi, seperti per tokohan, perkantoran, pasar yang tidak ada penjaganya. Kemudian untuk kronologis, penangkapan setelah kejadian, kemudian petugas dari unit reskrim melaksanakan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, pukul 20.30, di depan konbensi SPBU Paciran, tersangka diamankan oleh petugas Polres Tuban. Kemudian untuk kerugian material, 8 juta rupiah. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pemberkasan.